hai oke teman-teman sekiranya hai oke action oke kesimpulan hari ini altcoin season index masih netral 53 ya kalian bisa lihat di sini dan altcoin mon indexnya masih di delapan cenderung di Bitcoin mon belum ada netral jadi kesimpulannya masih Bitcoin index teman-teman dan sekarang meskipun masih di rentang 75 dan 25 pergerakan juga masih belum menuju ke arah skor 75 yang itu adalah indikasi untuk altcoin season teman-teman tapi ini adalah waktu terbaik untuk melakukan akumulasi koin-koin yang mungkin bisa dijadikan patokan untuk bullish season teman-teman ya koin-koin yang berfundamental baik teman-teman menurut data plan B ya saya masih percaya bahwa Bitcoin akan hit hit di 135.000 US dollar ya Desember lebih dari 135 US dollar dan Oktober kita lihat bisa hit di lebih dari 63.000 US dollar teman-teman karena memang beberapa bulan kemarin apalagi Oktober apalagi November apalagi September kemarin hit di 44.000 ya close-nya dan itu sudah terbukti plan B untuk analisanya selalu benar teman-teman ya untuk koin pertama adalah polkadot JSTT ya teman-teman dan menurut saya polkadot mempunyai fundamental yang bagus ya kita coba menggambar Fibonacci karena disini pergerakan masih sideways antara resisten ini dan support ini teman-teman dan beberapa kali polkadot naik ya teman-teman ya sekitar kita lihat berapa persen ya polkadot mengalami kenaikan sekitar hampir 50 persen ya apakah bisa menambah kenaikan lagi untuk polkadot kita bisa gambar melalui Fibonacci seperti biasa teman-teman Oke disini ada Fibonacci ya yang sangat menarik untuk dikulik lagi teman-teman dan menurut saya harus ada koreksi ya dan pastikan kalian bisa sangat-sangat tidak berusaha-gerusaha untuk membeli di pucuk teman-teman karena kenaikan yang seperti ini coba untuk tidak terlalu fumu untuk membeli teman-teman bagi kalian yang ingin membeli ya polkadot dengan harga yang sangat murah sebelum naik lagi teman-teman pastikan kalian menunggu untuk menurut saya ada di arah 36 USD teman-teman ya kita tunggu retest dulu atau pullback jangan keburu beli jangan fumo ya biar nggak nyangkut nanti kalau nyangkut kalian nah apa namanya kecewa ya karena nyangkut dikira lalu atau apa itu karena kalian selalu terkena fumo ya saya sudah kasih area di 36 dolar kenapa 36 dolar karena disini ada 0,618 ini adalah golden Fibon untuk area pantulan teman-teman untuk melanjutkan kenaikan kembali teman-teman ya jadi polkadot intinya kalau kalian mau akumulasi di 36 dolar untuk segera ke 45 dolar teman-teman ya oke bagi kalian yang mau bertanya untuk target yang realistis menurut saya di 70-an dolar teman-teman ya di area sini ya jadi untuk menurut saya target polkadot yang realistis masih di 70-an dolar teman-teman ya oke itu untuk polkadot sekarang ke Zilliqa ya banyak yang nyangkut di Zilliqa ya pasti ya banyak yang yang terkena nyangkut di Zilliqa menurut saya Zilliqa masih belum aman karena kenapa dia masih ranking ya sini ranking di sini ini adalah press action ranking yang masih belum menentu ya teman-teman ya kalau kita tarik virus Fibonacci di sini ya masih belum bisa menembus di area 0,10 teman-teman ini adalah resistennya dia ya ini bukan area pembelian yang baik teman-teman bagi kalian yang mau akumulasi jadi tidak saya sarankan di area ini tunggu ya tunggu setelah dia melewati resistennya melewati 0,382 karena 0,382 juga merupakan golden Fibon ya teman-teman jadi pastikan setelah pullback di area tersebut kalian bisa membeli teman-teman ya jadi area pembelian yang baik untuk Zilliqa adalah di 0,10 dan menurut saya Zilliqa mungkin bisa ya ke LTH selanjutnya teman-teman jadi saya tidak mulu-mulu untuk Zilliqa karena memang Zilliqa tidak ada proyek yang bagus menurut saya belum ada update proyek yang signifikan dan tidak ada akumulasi untuk pump menurut saya target untuk Zilliqa di buluran ini di 0,24 teman-teman oke naman naman thank you and see you in the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati